Intro Empat daerah paling aman dan layak huni di Indonesia Hai, berjumpa lagi dengan kami semacam info Indonesia Ternyata memiliki empat daerah yang memiliki kategori aman juga layak huni Hal itu karena adanya keamanan yang cukup baik jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia Meski begitu, bukan berarti daerah ini tidak ada sama sekali tindak kejahatan Daerah yang ada di bawah ini dapat dikatakan daerah yang relatif aman daripada dengan daerah lainnya Keamanan yang tinggi dan kesadaran masyarakat yang sangat tinggi untuk tidak Melakukan kejahatan, rata-rata kejahatan yang ada di daerah tersebut dilakukan oleh masyarakat pendatang Berikut daerah yang paling aman di Indonesia versi semacam info 4. Balikpapan Balikpapan, selain mendapatkan gelar sebagai kota teraman keempat di Indonesia Balikpapan juga menjadi kota terbersih di Indonesia Wacana pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kaltim dan Balikpapan Sebagai bukti bahwa Balikpapan merupakan tempat yang sangat strategis Baik dari letak geografisnya dan kultur manusianya Kota ini tercatat memperoleh penghargaan Adipura sebanyak 18 kali Bahkan pada 2013 dan 2014 Balikpapan berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam bidang kebersihan Piala Adipura Gencana Lalu lintas di kota ini juga tertata dengan baik Hal ini dibuktikan dengan berolehnya penghargaan Wahana Tata Nugraha Yang merupakan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia kepada kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik Wali kota Balikpapan akan selalu mengingatkan dan mensosialisasikan baik keamanan Masalah ekonomi, sosial, budaya apalagi masalah agama 3. Banjarmasin Banjarmasin merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan Hal yang membuat tempat ini aman karena Banjarmasin didukung dengan begitu banyak fasilitas publik Sehingga warganya relatif senang Tak heran jika Banjarmasin termasuk ke dalam kota yang paling aman di Indonesia Jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Risor tahun 2021 untuk kota Banjarmasin hanya 990 kejahatan Dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya Polresta Banjarmasin melaksanakan patroli serta memberikan himbuan kantit mas kepada pemuda-pemuda yang nongkrong di jalanan Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Polresta Banjarmasin tersebut juga salah satu cara untuk menciptakan situasi yang kondusif Baik untuk mencegah tindak kejahatan kriminal maupun kenakalan remaja saat malam hari 2. Semarang 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 merupakan kota paling aman di Indonesia yang berada di urutan kedua Semarang memiliki berbagai fasilitas yang dapat mendukung kehidupan masyarakatnya dan merupakan kota yang memiliki ekonomi yang stabil Menurut data BPS, tahun 2020 hingga tahun 2022, kota Semarang tercatat hanya 708 kejahatan yang terjadi Dalam menjaga keamanan, Polresta Bes, Semarang memiliki ratusan ribu mata digital yang ikut membantu menjaga wilayah ibu kota Jawa Tengah tersebut agar selalu aman dan kondusif Jumlah tersebut juga didukung oleh masyarakat pengguna aplikasi LIBAS yang bisa secara langsung melaporkan situasi keamanan dan ketertiban di tempatnya berada Kota Semarang juga sering didatangi turis Tidak heran jika kota ini juga memiliki ekonomi yang cukup baik dan meningkat setiap tahunnya 1. Tiga kota di Bali Bali menjadi salah satu provinsi teraman di Indonesia dengan minimnya aksi kejahatan Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2021, Bali relatif paling aman se-Indonesia lantaran hanya ada sebanyak 0,2 persen penduduk Bali yang pernah menjadi korban tindak kejahatan Hal tersebut diperkuat lagi dengan Provinsi Bali memiliki laporan catatan tindak pidana sebanyak 3.945 laporan di tahun 2022 Berikut tiga kota teraman di Bali Kelungkung Kabupaten Kelungkung menjadi daerah urutan ketiga teraman di Bali dengan minim tindak kejahatan Tercatat hanya ada 185 laporan tindak kejahatan di Kabupaten Kelungkung dengan 70,81 persen keberhasilan penyelesaian pada tahun 2022 Bangli Kabupaten Bangli merupakan daerah selanjutnya yang teraman di Bali dengan minim tindak kejahatan Tercatat hanya ada 143 laporan tindak kejahatan di Kabupaten Bangli dengan 84,62 persen keberhasilan penyelesaian pada tahun 2022 Karangasem Peringkat pertama daerah teraman di Provinsi Bali terdapat di Kabupaten Karangasem Tercatat hanya-hanya ada 125 laporan tindak kejahatan di Kabupaten Karangasem dengan 74,40 persen keberhasilan penyelesaian pada tahun 2022 Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!